Bagaimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita, gak serumit istri Imran, hal-hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan, bahkan dengan keajaiban dan surprise, kejutan-kejutan. Caranya tiga, satu, kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur kepada Allah? Kita kalau ada kepingin sesuatu, libatin Allah dong dalam kepingin kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya gak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin. Walaupun akhirnya dia tidur lagi. Gak apa-apa, yang penting gak bangunin. Pengen kuliah, ngambil jurusan A, B, C, gak apa-apa, gak harus semuanya jurusan agama kan. Ada ilmu syariat, ada ilmu sain. Dan dua-duanya tuh bisa jadi ilmu dunia, bisa jadi ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu sain, bukan. Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa. Orang belajar sain, kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya libatkan Allah dalam niat kita. Saya belajar desain, karena saya pengen bantu dakwah lewat desain. Saya belajar fotografi, karena saya pengen bantu dakwah lewat visual. Saya belajar A, B, C sampai Z, karena saya pengen. Dan artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intes dukillah, kalau kita jujur dalam hal itu. Ya seduka, Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang, mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipnya, kalau kita pengen life goals kita itu jadi banget, maka coba libatin Allah dalam niat kita. Ini, tapi kan gak bisa bohong ya sama Allah ya? Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? Yukhadi'una Allah walladzina amanu, wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah tahu banget lah, kita mau bohong, mau jujur, tahu banget. Wa asirru qawlakum awi jaharu bi innahu alimun bidatisudur. Jadi sama Allah tuh gak ada gunanya kita bohong. Sama manusia, dosa tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa, berbohong, tapi kadang-kadang nguntungin dunia kita. Tapi sama Allah gak bisa, karena dia gak akan ketipu sama kita. Alimun bidatisudur. Sangat tahu segala yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu, goals dalam satu, kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat dirilu Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ya yang pertama, kalau kita pengen life goals kita, kepengen-kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun, tetap mungkin banget untuk terwujud, karena Allah gak ada yang gak mungkin di sisinya, kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah itu, libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan, biar ada yang men-support saya buat dakwah. biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada, biar ada, biar ada, semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak gak pernah kita nyangka itu bisa terjadi, kalau kita intasdukillah, kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua, ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi. Itu khawatir. Misalnya kita ngeliat, ada di histori kita gitu, ada anak hafal Quran, 37, usia 7 tahun. Aduh, pengennya kayak gini. Neliat lagi, nanti ada yang traveling kemana gitu, orang jampat, aduh pengennya jalan-jalan kayak gini. Liat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru, aduh pengen mobil kayak gini. Liat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer, aduh pengen punya motor kayak gini. Gonta ganti, terus tuh keinginannya. Ini namanya khawatir. Nggak ada satupun yang akan terwujud. Dan kalau itu kebaikan pun, tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengen, aduh pengennya bisa nghafal Quran, terus berhari-hari, berminggu-minggu, dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin, walaupun kita belum khatam 30 juz, kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan, keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan? Kalau kita niat memperbanyak ta'adudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya, niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Bener-bener pengen gitu. Aduh pengen banget bisa umroh, ketika ngeliat ada temen kita yang posting lagi di Masjid Haram, di Masjid Nabui. Aduh pengen banget, pengen banget setiap hari ngeliat kayak apa, gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngeliat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat, nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen. Dan kepengen kayak gini nih, kalau kuat di hati kita, namanya azam. Belum terwujud aja, udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu, saya lupa istilah Arabnya, dulu saya sering membahas, cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh, Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Mariam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan, karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan. Misalnya ngeliat, teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu, segala macam, bantu anak yatim. Terus kita jadi cemburu. Ya Allah pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial. Karena itu saya pengen kayak gitu tuh. Sedekah. Maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh, yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita gak jauh dari itu. Sama kayak, dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita, pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada Musabakoh, tingkat nasional, ke-17 kalau gak salah. Eh ke-8 kalau gak salah. Di Aceh. Di mana Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan Musabakoh. Dan kodarullahnya, ada satu anak Aceh, kori, tingkat anak-anak, itu juara satu. Pas pengumuman. Namanya kalau gak salah, Muhammad Yanis Yahya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan. Perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji tuh, ibu saya kayak, apa, kena banget gitu. Tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya, sambil mengatakan, Ya Allah, mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya tuh, kayak gitu. Itu kata ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya nih, kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun, 12 tahun kemudian, ada Musabakoh tingkat nasional di Bukan Baru. Saya ikut Musabakoh mewakili Aceh, tingkat anak-anak, kori, dan Alhamdulillah Allah takdirkan, juara satu. Dan ibu saya mengatakan, inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu dalam kebaikan. Nah siapa yang sekarang kita cemburu? Boleh, teman pas riunian, dia datang berdua. Cemburu berat kan ya? Apalagi ada cerita dulu tuh, mantan ternyata gitu. Apa yang ingin makan gini ya Allah? Gimana nih caranya? Memang gak ada yang lain yang kayak gini? Berat cemburu yang luar biasa. Bukan cemburu karena happy-nya, seru-seruannya, tapi karena mungkin mereka berdua tuh, sekarang kelihatan rukun, soleh-soleha, diberikan anak yang soleh-soleha yang luar biasa. Cemburu yang melibatkan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburu-nya istri Imran kepada Zakaria, dan cemburu-nya Zakaria kepada Mariam. Tiga ini. Jujur sama Allah, libatin Allah, terus yang kedua, apa tadi tuh? Oh ya, azam, jangan khawatir, keinginannya itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti, dan yang ketiga adalah, cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget, ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya? Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan, ini bermanfaat. Barakallah liwalakum, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan keinginan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.